Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya membatasi anak-anak menghindari permainan game dan smartphone yang berlebihan. Pemerintah Kecamatan Tambangan Kaupaten Mandeling Natal menggelar festival permainan leluhur dan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak dan balita sekecamatan tambangan yang dipusatkan di Desa Morames Kampung. Dalam kesempatan ini ratusan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar SD yang berasal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Tambangan hadir untuk bermain dan menyemarakkan festival tersebut. Lewat acara tersebut, masyarakat tambangan pun mengukuhkan diri sebagai kecamatan layak anak dengan mengkempanyakan kembali agar anak-anak lebih menyukai permainan tradisional ataupun permainan leluhur sehingga menghindari penggunaan game dan HP secara berlebihan. Acara ini pun langsung dibuka Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmina Sution Ini dapat kita perhatikan Wakil Bupati Mandeling Natal memukul gong tanda Festival permainan leluhur dan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak balita sekecamatan tambangan dimulai. Ini dapat kita perhatikan Wakil Bupati beserta cemat tambangan Enda Mora menyerahkan secara simbolis makanan tambahan kepada balita. Sedangkan jenis permainan leluhur yang ditampilkan berupa Melalui festival ini juga diharapkan anak-anak di kecamatan tambangan dapat merasakan kegembiraan dan kesenangan melalui berbagai permainan tradisional sekaligus mengenali dan menyayangi warisan budaya mereka agar tidak terpengaruh dampak negatif yang diakibatkan GAT-GAT. Ini dapat kita perhatikan Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution melakukan penjauhan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Ini dapat kita perhatikan. Beberapa anak usia SD sedang mewarnai gambar yang telah disediakan. Tapi dari cara ngelukisnya kayaknya sudah terbiasa ini. Sudah terbiasa, enggak? Itu tadi dapat kita perhatikan Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution ikut menggambar bersama anak-anak. Dan ini dia salah satu permainan anak-anak tam-tam buku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kecamatan Tambangan Indemora Sutien mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk membatasi penggunaan game dan HP secara berlebihan. Juga pemberlakuan jam malam bagi anak-anak remaja di seluruh desa kelurahan dan kecamatan tambangan. Kegiatan ini pada hari ini dilaksanakan kegiatan festival kemudian nanti akan dilanjutkan masing-masing di desa setiap minggunya. Selain itu kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya sehingga dengan pelan mempasti penggunaan HP dan game secara berlebihan pada anak bisa diatasi. Baik, rakyat-rakyat sekalian. Ini dapat kita perhatikan. Anak-anak di kecamatan tambangan sedang memperagakan salah satu kegiatan permainan diluhur yang gerang kayu dan yang kelak. Dan ini permainan diluhur berupa congklak. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.